Kali ini kita akan rekomendasikan mobil keluarga yang muatnya banyak, cicilannya ringan, DP-nya ringan, bensinnya irit, banyak garansi, banyak benefit, banyak bonusnya kalau beli di Maulzakars. Mobil ini cukup di angka 2 jutaan aja per bulan ya dengan DP yang ringan. Pokoknya pantengin aja videonya, tonton sampai dengan selesai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yuk kita deketin di bagian headlamp sebelah kanannya teman-teman. Ya di bagian headlamp sebelah kanannya kalian bisa lihat di layar kondisinya ini masih ajib banget, masih bagus, masih bening sesuai dengan usia kendaraan yang sudah hampir lebih 10 tahun ya, 11 tahun kurang lebih. Tapi masih oke, kondisinya masih ajib. Ya di bagian bumper-bempernya kancing-kancingnya semuanya masih bagus, masih rekat sekali, masih enak dilihat ya, masih ajib nih karena kondisinya memang masih tangan pertama saya beli dari baru nih. Ya di bagian ban-bannya kurang lebih sekitar 80% dan menggunakan profil ban di angka 185 per 65 ring 15. Velaknya masih standar, ban-nya masih bawaan standarnya dia ya. PPP-nya masih oke semua, di bagian kapes ini juga masih oke, masih banyak cat yang orisinil teman-teman. Di bagian bumper-bempernya juga masih oke semua, tidak ada yang aneh-aneh, namun ada beberapa bagian yang sudah kita repaint, kita cat ulang, dikarenakan ada minus-minus dan minor pemakaian wajar ya, tapi kondisinya masih bagus catnya nih, masih sama. Di bagian headlamp sebelah kirinya pun masih dalam keadaan baik dan masih bagus semuanya, sambungan antara bumper dengan PPP-nya masih rekat semuanya, kancing-kancingnya masih kencang. Lalu di bagian PPP-nya juga masih oke semuanya, emblem-emblemnya masih normal semuanya, masih oke, ban-ban masih bagus di bagian ban sebelah kiri dan kanan depannya masih oke. Lalu di bagian spionnya, dia sudah ada lampu sen sebelah sini ya teman-teman, masih berfungsi dengan baik, lampu-lampunya hidup semua. Electric mirror-nya kita pastikan berfungsi dengan baik semuanya. Di bagian pintunya, kalian bisa lihat di layar, nap-napnya masih enak dilihat. Laku kelukukan bodinya masih aman, tidak ada pernah kena dembul-dembulan, ya ini tidak ada yang aneh-aneh. Lalu di bagian sealer-sealernya pun kita pastikan dalam keadaan baik, tidak ada indikasi bekas bentuk-benturan yang keras tuh. Kalian bisa lihat di layar, ini masih standar bawaan pabrik, sesuai dengan bawaannya tuh teman-teman ya, masih bagus semuanya. Cerak seluruhan di bagian pintu depan kiri masih aman, lalu beralih ke pintu belakang kiri, ini masih aman juga. Masih enak dilihat di bagian laku kelukukan yang, nut-nutnya masih tajam banget ya. Lalu di bagian bodi-bodinya laku kelukukannya masih bagus semua, minusnya ada sedikit di sebelah sini, ini langsung pipit teman-teman. Nggak kita rapihin, dikarenakan catnya ini masih orisinil bawaan pabrik. Jadi kita nggak repaint, kalau di repaint tuh harus satu blok, satu pintu, satu panel, sayang. Ini catnya biar begini masih orisinil teman-teman. Ya di bagian sealer-sealernya pun dalam keadaan baik, tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada bekas bentuk-benturan keras yang sampai merubah. Di bagian sealer-sealernya ya, ini aman semuanya tuh, kalian bisa lihat di layar. Secara keseluruhan sih di bagian bodi, tampak sebelah kiri ya, ini masih aman semua. Garis-garis setegasnya, garis-garis lurusnya masih lempeng banget, masih bagus. Kalian bisa lihat di layar tuh ya, langsung gambar aja yang menjawab. Di bagian belakang kita beralih, stop lamp-stop lampnya, sebagian sebelah kirinya masih aman semuanya. Tidak ada yang pecah-pecah, tidak ada yang retak-retak, semuanya masih dalam keadaan baik. Di bagian bempernya, ada sedikit catan ulang di sebelah sini teman-teman. Tapi aman, ya samar-samar ya. Ini biasanya yang tahu catan ulang, pedagang-pedagang ya, yang matanya agak-agak jeli. Pemakai biasanya hampir nggak paham dan hampir nggak tahu nih. Tapi ini kita kasih tahu, ini ada bekas ripen di cat ulang. Di bagian pintu belakang semuanya masih bagus dan normal sesuai dengan bawaan pabrik. Ya, pintu-pintunya kita pastikan dalam keadaan baik dan aman semuanya. Tidak ada indikasi bekas benturan keras, yuk kita detailin aja. Kita detail, ya di bagian baut-bautnya semuanya masih aman. Tidak ada bekas indikasi bongkar-bongkaran. Indikasi bekas terkena kunci, ini nggak ada. Semuanya masih dalam keadaan baik semuanya. Silat-silatnya masih utuh, kita kelilingin. Ya, sampai ke bagian bawah ini semuanya masih aman. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang dimodifikasi. Semuanya masih dalam keadaan baik. Baik secara keseluruhannya ya, untuk pintu belakang ini masih aman semuanya. Kita tutup dulu. Ya, di bagian stop lamp sebelah kanan, ini masih oke juga. Masih aman semuanya. Masih bagus tuh. Tidak ada yang pecah-pecah, tidak ada retak-retak lambut. Masih enak dilihat. Masih seling banget. Lalu di bagian pipi-pipinya, pilar-pilar belakang, sebelah kanan masih oke. Dan rekat sekali di antara sambungan antara bempar belakang dengan pilar belakangnya ya. Di bagian bodi-bodi keseluruhan sih, di sebelah kanan masih aman semua. Sudah ada talang airnya juga di sebelah kiri dan kanan setiap pintunya. Di bagian atapnya tidak pernah kejatuhan sesuatu atau benda apapun yang sampai merubah bentuknya ya. Sampai dekok-dekok atau lesung pipit, ini nggak ada. Semuanya masih dalam keadaan baik. Ini masih aman banget nih. Masih enak sekali. Yuk kita masuk ke area pintu belakang kanan. Nah, pintu belakang kanan ini kita pastikan juga nih di bagian atas sampai ke bawah silar-silarnya masih aman. Tidak ada indikasi bekas bentuk-benturan keras. Tidak ada indikasi bekas ketok-ketokan atau apapun itu yang bentuknya dirubah. Ini masih standar bawah pabrik. Di bagian door trimnya masih clean banget. Masih bening banget. Masih sain banget. Wah keren deh pokoknya ya. Masih bagus banget. Lalu di bagian interiornya kita masuk di bawah itu ada kapet-kapet lembaran. Lengkap ya dari bagian depan sampai ke bagian belakang semuanya ada semuanya. Jok-joknya nih masih kencang semua di bagian busa-busanya. Di bagian sarung joknya masih bagus semua. Nggak ada yang robek-robek. Nggak ada yang bolong-bolong. Nggak ada noda-noda yang membandal, yang menggabung kelihatan mata. Namun untuk tipe GX 2012 ini adalah tipe R3 kemarin pertama. Untuk di bagian plafonnya ini masih bersih. Di bagian tengahnya belum ada AC double blower ya. Untuk tipe varian 2012 ini teman-teman. Ini kemarin pertama tentunya mesinnya karena pertama biasanya lebih tangguh. Dibanding yang produk setelahnya teman-teman. Secara keseluruhan sih masih aman ya. Masih bening banget tuh. Masih bagus sekali di bagian interiornya. Kita masuk ke area pintu depan kanan supir. Nah pintu depan kanan supir. Siler-silernya juga masih aman. Masih baik semuanya. Tidak ada indikasi bekas benturan keras. Ya. Kalian lihat di layar tuh ya. Kalian nilai sendiri. Lalu kita masuk ke area dashboardnya. Door trimnya dulu ya. Door trimnya masih aman juga. Masih bersih. Masih enak dilihat. Tidak ada noda-noda yang mengganggu. Penglihatan mata dipastikan. Di bagian power window semuanya berfungsi dengan baik. Elektrika-elektrika berfungsi dengan baik. Semuanya tidak ada yang aneh-aneh. Lalu di bagian dashboardnya sama teman-teman. Ini masih oke semuanya tuh. Masih enak dilihat. Masih enak diraba. Diterawang. Oh udah kayak ngeliat duit ya. Nah ini masih bagus semua tuh. Tidak ada noda-noda. Tidak ada bekas-bekas tema tempelan. Tidak ada guras-gurasnya yang terlalu dalam. Semuanya masih dalam ke dalam baik. Audio masih standar. Dan kenopasnya dalamnya masih orisinil juga. Handbrake yang masih bagus. Lalu di bagian jog penumpang samping supirnya pun masih ini apa namanya. Tebel sekali ya. Di bagian busanya masih empuk banget kayaknya tuh. Di bagian dashboardnya laci-lacinya semuanya masih berfungsi dengan baik. Di bagian setirnya ini masih kulit jeruk teman-teman. Masih bagus semua. Tidak muter-muter. Tidak ada yang botak. Tidak ada yang aneh-aneh. Dan untuk tipe GX ini dia sudah dilengkapi dengan audio steering di sebelah kirinya teman-teman. Jadi untuk pengaturan audionya bisa langsung pencet-pencet tombol yang ada di sini. Dan untuk kilometernya tuh kan baru menyentuh di angka 76.001 km. Usia pakai sudah lebih dari 10 tahun teman-teman. Harusnya 200.000 lebih ya. Karena normal orang pakai itu biasanya 20.000 per tahunnya. Ajik banget. Kuncinya kita dapat dua tangan pertama dari baru. Semuanya masih lengkap. Seluruhkan sih masih aman ya. Tinggal kita cek ke bagian ruang mesin seperti apa. Kita buka dulu. Mobil ini menggunakan mesin 1400 cc. Pastinya bertenaga. Dengan kemampuan konsumsi bahan bakarnya ya. Ini sekitar 1 banding 12 sampai 15 km per liternya. Tentunya kalau beli di Mauzakars. Tidak usah khawatir. Tidak usah was-was. Tidak usah cemas. Karena kita kasih garansi buat kalian. Setiap beli mobil di Mauzakars. Garansi mesin kita punya program 30 hari sampai dengan 3 tahun. Ada syarat dan ketatuan yang berlaku. Luar biasa tidak tuh? Sampai 3 tahun teman-teman. Serta setiap mobilnya kita garansi juga. Tidak ada bekas tabrakan besar. Tidak ada bekas banjir. Dijamin. Jika ada indikasi tersebut. Kalian beli mobil di Mauzakars. Kalian bisa kembalikan ke kita dan kita akan beli kembali. Yang kita garansi adalah sasis utamanya teman-teman ya. Yang 2 itu tuh. Palang 2 depan kiri kanan. Kita jamin tidak ada bekas tabrakan besar. Yang sampai merubah rangka. Sasis digetok-getok ulang. Di rekondisi. Apapun bentuknya yang mengindikasikan bahwa mobilnya bekas tabrakan besar. Kalian bisa kembalikan ke kita dan kita akan beli kembali. Serta setiap mobilnya bonusnya banyak banget nih. Sudah free ganti oli. Free tune up. Free ganti fitur oli. Free salon. Free fogging. Free nano coating. Free pembenahan kaki-kaki. Dan free pengiriman ke seluruh Jabodetabek. Banyak sekali benefit. Banyak bonusnya. Banyak garansinya. Tunggu apa lagi? Kita bahas harganya. Kita tutup dulu. Itu dia teman-teman. Kita sudah ulas di bagian dari depan, belakang, kiri, kanan, interior, mesinnya. Tinggal kalian tentukan pilihan kalian. Jika kalian berminat. Kalian bisa langsung hubungi tim marketing kami. Nomornya yang ada di layar. Ada beberapa tim kita. Yang standby buat kalian konsultasikan. Silahkan konsultasikan kebutuhan kalian yang mau tuker tambah. Mau jual aja. Mau beli, mau cash, mau kredit. Mau apapun bentuknya yang berhubung dengan mobil. Silahkan. Mau upgrade, mau downgrade. Iya gak? Mau tuker DP-nya, mau pakai motor. Bisa. Konsultasikan aja sama tim marketing kami. Nomornya di layar tuh ya. Jika dirasa ada yang slow respon. Kalian ganti aja ke tim marketing yang lain. Agar semuanya bisa terlayani dengan baik. Untuk teman-teman semua yang minat dan cocok dengan mobil ini. Kita kasih OTR-nya. Hanya di angka 108 juta rupiah aja. Dengan DP terminim di angka 10 juta. Diskon. Spesial buat teman-teman semua yang udah nonton video dari Mauzakars. Dari video ini cukup di angka 7 juta rupiah aja. Dengan nilai angsuran 3380 selama 4 tahun. Atau DIY 5 tahunnya di 2 juta 982 ribu selama 5 tahun. Tuh ya. Buruan. Klaim promonya. Kalian bisa langsung fotoin yang ada di layar TV kalian. Atau di layar handphone kalian. Di screenshot aja. Lalu kasih ke tim marketing kita untuk klaim promonya. Ketika kalian tiba-tiba datang dan Pak memberi tahu informasi promo seperti ini. Kita akan kasih harga normal ya teman-teman. Ya itu dia teman-teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu keluarganya. Dimudahkan riskinya. Dimudahkan hajat dan niat baiknya untuk mendapatkan mobil impiannya. Jangan lupa belinya di Mauzakars. Dapatkan unit terbaik dengan harga terbaik hanya di Mauzakars. Saya Pak menutup diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.